Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kan caciannya juga kalau jadi content creator gitu. Nah tadi kan sebuah tantangan mungkin ada content creator lainnya gitu kan. Secara manusia ini tersaingi gitu ya. Mungkin ya secara manusiawi ya gitu kan. Takut gitu kan. Ada lagi nggak yang dirasakan untuk apakah ya memang harus bersaing secara positif di karya atau seperti apa menurut Abang? Ada kak. Kita kan apalagi kan dalam pengucapan kita kan masih apa namanya kurang. Kurang fasi seperti itu apalagi kan bagian bahasa Inggris kak. Ada food vlogger Bengkulu itu. Kok bisa jadi ciri khas loh Bang Fajr? Nah iya. Banyak orang ketawa kak. Kita tuh kalau jadi kreator nggak perlu yang jadi yang terbaik tapi yang paling unik aja. Iya unik gitu. Ada waktu itu pernah aku buat live waktu itu. Itu salah penyebutan aku waktu itu. Penyebutannya itu event. Aku bilang event. Jadi itu banyak orang komen tuh lucu katanya gitu. Bahkan jadi keunikan. Keunikan. Jadi orang apa namanya berbono-bono kalau aku live itu banyak yang nonton nggak. Jadi pengen lihat aku kadang ngomong bahasa dusun. Kadang kotak-kotak potong-potong dusun kayak gitu. Oh iya iya gitu. Terus kalau menjadi pembeda nih mungkin ya kalau menurut Bang Fajr sendiri apa yang membedakan Bang Fajr dengan kreator lainnya? Ada kak. Pembedanya itu kita menggunakan teknik wawancara. Karena apa namanya. Karena dipelajari ya. Pelajaran. Pelajaran kita di kampus itu kan ada teknik wawancara tuh meliput berita segala macam itu. Jadi konsep itu kita bawa ke apa ke konten tiktok kita. Jadi informasi yang disampaikan oleh orang yang kita endorse atau yang kita take video itu jelas. Jadi masyarakat yang lagi nonton itu seneng dan juga lengkap informasi. Engkau nggak ragu. Kebanyakan bukan merendahkan ya kak. Bukan merendahkan food blogger yang lain. Kebanyakan itu informasinya itu kan kadang orang itu langsung ke review makanannya langsung. Tempatnya itu kita bingung dimana. Jadi kalau aku biasanya tempatnya itu memang jelas-jelas aku. Watokannya itu disitu disitu disitu. Jadi orang itu tahu kalau misalkan pom bensin tuh nah disini dekat pom bensin. Jadi orang tahu oh disitu. Jadi kan pas nyari oh ini katanya. Kayak itu terus bukanya hari apa aja. Terus apa namanya harganya mulai dari harga berapa. Kalau sekelas restoran mahal itu kan. 5W satu harga ya kalau pertanyaannya. Ya betul kak jangan sampai itu. Makanya video aku tuh sampai 9 menit. Tapi kalau ditanya nih ya mas. Maaf dipotong. Durasi itu pengaruh nggak untuk di tiktok? Sebenarnya tergantung konsep yang kita buat. Kalau konsep yang kita buat menarik. Itu mereka ngikuti dari awal sampai akhir. Jadi informasi pertama kita kasihkan ada tuh apa namanya. Apa openingnya tuh. Openingnya kan kadang kita yang ujung kita letakkan di awal. Jadi mana nih yang tadi dia ke penasaran. Terus sampai selesai. Kalau di tiktok itu maksimal 10 menit. Kadang tuh kita buat video itu ada lebih. Karena informasi yang kita sampaikan tadi. Memang banyak. Jadi bagaimana kita press. Tapi informasi yang kita lakukan itu dapat dengan masyarakat tadi. Kayak gitu kak. Artinya juga jadi pembeda juga ya. Pembeda juga. Karena foodlogger lainnya tuh kan biasanya kan review makanan apa. Paling 2 menit mereka. Ya paling 2 menit. 2 menit 3 menit. Bahkan durasinya dipersingkat lagi. Bisa sampai 1 menit atau 1,5 menit lah. Ya. Jadi kan orang itu bingung. Aku aja kak. Kalau lihat. Sebelum aku jadi content creator kan. Aku lihat. Foodlogger Bung Kulu. Yang mereview makanan. Ini dimana ya. Ya ya ya. Letaknya ini dimana. Bingung. Padahal saya. Kadang cari di komen. Ya. Ya. Nah. Informasi itu. Orang lain itu seneng. Itulah. Mereka itu banyak ikutin aku. Alhamdulillah. Ya ya ya. Jadi informasi yang mereka sampaikan. Memang. Oh disini. Ada waktu itu aku mereview makanan. Apa belakang rumahnya ternyata itu makanan. Itu nggak tahu. Padahal itu viral. Ternyata belakang rumah aku katanya. Ya gitu kak. Bertemu di sosial media ya. Jadi kan banyak orang ngikutin. Oh informasi yang ini jelas gitu. Alhamdulillah. Oke. Tetap pertahankan. Keunikan dan pembeda dari kenapa-kenapa ini untuk Bang Fajri. Nah kalau dalam upaya mengembangkan video nih. Apa aja nih Bang Fajri yang udah upayakan nih. Kita lebih ke kualitas videonya. Kualitas video itu memang harus benar-benar kita perhatikan. Jadi kan jangan sampai kita itu editing pakai filter gitu. Jadi kan kadang tuh. Apa namanya warna merah terlalu merah. Oh berarti itu pengaruh ya. Pengaruh jangan sampai kita memang real. Benar-benar apa natural seperti itu. Walaupun muka kita. Ya 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 ya. Banyak jerawat saya kan. Tapi informasi atau makanan minuman yang kita review itu. Benar-benar. Oh ini bentuknya. Jadi pada saat orang itu. Oh benar kayak di video ini. Oke. Terakhir nih. Harapan. Mungkin dari Bang Fajri sendiri. Untuk diri sendiri. Terutamanya. Dan mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton juga. Harapan untuk aku kedepannya itu. Bagaimana aku bisa menjaga awanah yang dititip oleh Allah SWT akun ini. Bisa membantu orang lain seperti itu. Terus bagaimana caranya kita harus memang betul-betul menekuni. Agar kita memang mampu untuk membuktikan bahwasannya cacian yang telah kita dapatkan. Tapi bisa membalas dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Amin. Dan untuk teman-teman yang lagi nonton. Terutama anak muda di zaman sekarang. Itu benar-benar di zaman sekarang ini mudah untuk berkarya. Itu mudah. Tergantung kemauan dari diri kita sendiri. Sekarang kan media sosial itu luar biasa. Apalagi bagian TikTok segala macam itu. Itu memang real itu mudah untuk didapat. Apalagi mencari uang seperti itu. Intinya kemauan. Intinya kemauan. Dan konsisten. Konsisten. Betul. Konsisten. Terus kita siap untuk dihujat. Dan untuk teman-teman ada sebuah motivasi yang memang aku tekankan dari dulu. Tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa. Tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka dan jadilah orang hebat di bidang tersebut. Mantap. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Juri. Sudah memberikan informasi dan edukasinya juga. Siap. Semoga karyanya melambung pikir. Amin. 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 Dan bisa membantu UMKM Indonesia juga. Dan untuk para pemirsa terima kasih sudah setia 60 menit menemani kami berduanya gitu kan. Semoga apa yang kita hasilkan dari hati. Kita buat dari hati untuk karya kita bisa sampai ke hati juga. Amin. Akhirnya saya Kulana Sula beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.